Halo welcome back to hobbyboy channel kali ini kita bertemu kembali tentunya ngasih sedikit review ya tentang miniatur kereta api dengan livery khusus Indonesia ya ini handmade ini ada beberapa item dan seri jenis logonya ini untuk cc203 yang ini cc206 dan yang ini cc201 pertama-tama kita membahas jenis bahan bahan yang digunakan untuk jenis miniatur ini pertama-tama ini skala 1 banding 50 ya kurang lebih tampilannya seperti ini untuk bagian buggy ini hanya semacam stiker aja detilnya di stiker ini ada rodanya bisa diputar dan ini hanya untuk pajangan aja bukan yang bersifat apa pullback ya ini bisa dibelok-belok ini untuk material bahannya sendiri ini dari PVC ya nah ini berarti detailnya untuk warna livery ini terbuat dari stiker stiker indoor tahulah untuk apa nyetaknya itu di digital printing lah dengan bahan seperti eritrama dan dan sebagainya cetakannya itu sangat detail karena spek indoor ya dengan ada 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 lapisan laminasi seperti tidak gampang pudar kalau kena air ataupun panas ini untuk detailnya cc201 miniatur kereta api miniatur kereta api livery indonesia kereta api indonesia warna putih biru ya plastik ini handmade ya bukan sekelas pabrikan tapi detailnya bagus-bagus lumayan bagus nah sebenarnya kalau miniatur kereta api khususnya kereta api indonesia itu pabrikanku nggak ada ya adanya ya handmade kayak gini tapi ini sudah worth it untuk di koleksi tetanya perhatikan lumayan bagus ya ini untuk knopnya ini terbuat dari apa ya press ya pernah tahu Oh ini dari kabel disk nah ini ada baut untuk bisa untuk berfungsi ya berfungsi untuk muter-muter area buginya ini ini sangat sangat recommended banget untuk di koleksi kalau yang untuk skala 1 banding 50 ini paket penjualannya nggak ada rel ya khusus untuk skala yang 1 banding 50 ini kemudian kita review satunya lagi ini skalanya sama 1 banding 50 1 banding 50 kalau yang ini CC203 ini detailnya sama untuk bagian bugi ini hanya berupa stiker ya bagian depan ini livery khusus kereta api indonesia kombinasi warna biru dan oran detail sama kurang lebih panjangnya kalau nggak salah sekitar 20 cm panjangnya lebar sekitar 5,5 cm ini untuk CC203 satunya lagi nah ini banyak peminatnya ya maksudnya jenis kereta ini lokomotif ini lebih familiar ini untuk detail liverynya ada motif latih ini lokomotif CC206 detail detailnya ini nggak ada kesan apa kayak timbul atau sejenis profil atau gimana ini profilnya berupa murni stiker ya bahannya PVC plastik lumayan keras ini bikinnya PVC lembaran itu ya bisa dipotong-potong pakai cutter dan lain sebagainya tentunya sudah ada pola untuk ukuran dan untuk nanti waktu ngasih stiker ini livery terbaru G20 ya support G20 baginya kayak gini produk handmade sangat rekong untuk di koleksi oke ini tiga jenis lokomotif skala 1 banding 50 ya kereta HP Indonesia kemudian kita ada lagi untuk skala yang lebih detail lagi tapi sebelum itu masih ada satu lagi skala sama dengan yang ini yaitu skala 1 banding 50 ini untuk jenis lokomotif G203 sama kayak yang ini cuman dengan livery atau warna stiker lain warna warna set lain sama persis sama skala nya cuman beda warna livery aja nah sekarang kita review lagi selanjutnya ini 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 cc 203 ini skala HU ini standar apa ya setelahnya skala internasional di satu banding 87 sekalanya untuk bahan sama dari pastik PVC detail dari stiker stiker yang dikasih laminasi nah ini uniknya untuk bagian buggy ini real nah ini bukan stiker ini asli dengan skala HU ini jenis lokomotif 203 seperti kalau dibandingin itu segini nah ini kurang lebih sekitar berapa ya antara 10 sampai 15 cm beda jauh kan lebih besar yang skala 1 banding 50 tapi untuk detail seperti buggy dan lain sebagainya lebih bagus ini kalau lebih jeli lagi sebenarnya di dalam area loko ini ada penampakan semacam figur di dalam cuman kalau kelihatan di kamera jadi gak kurang jelas nah di dalam ada warna merah sama kuning jadi masinisnya ya ini delivery CC203 KAI berikutnya kita ada CC206 nah ini CC206 sama ini untuk skala HO atau 1 banding 87 nah kita rapiin dulu kita pindah dulu tempatnya gak muat ini 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 untuk CC203 ini untuk CC206 sama nah ini kaca depannya lebih lebar ya kayak yang ini tadi nah ini lebih kelihatan ada figurnya di dalam untuk masinisnya ini buginya ini leveringnya bagus ya seperti 20 juga untuk CC206 kita ada lagi ini sama CC20 oh beda ya ini 201 maaf 201 yang ini 203 leveringnya sama beda di spec loko nya ini kemudian nah ini 201 levering putih ini banyak sama semua antara skala 150 sama 1 banding 87 atau skala HO banyak sama dari PVC plastik ini semuanya handmade ya gak ada istilah fabrikasi karena ini limited untuk khusus livery kereta api Indonesia nah untuk detailnya skala HO ini 1 banding 87 ini ini ada kelengkapan lain yaitu rel kereta apinya ini khusus untuk skala HO ya 1 banding 87 nah kalau beda kalau ini dikasih yang skala 1 banding 50 yang besar tadi ini gak muat nah cocoknya apa ini ini pas banget coba kita taruh disini nah ini ya untuk skala HO ini khusus untuk skala HO 1 banding 87 ini biasanya lebih prefer untuk ada kelengkapan semacam diorama atau marketnya untuk display display kayak gitu banyak yang meng custom biasanya dikasih dinamo atau semacam remote dan dan sebagainya dikasih baterai nanti bisa jalan sendiri nah untuk kali ini emang kita belum ada versi gerbongnya mungkin next lain kali kita kasih review untuk gerbongnya ada macam-macam gerbong kita lebih untuk dari segi penjualan memang lebih banyak yang dicari itu jenis loko bukan gerbongnya kecuali kalau belinya itu satu set antara lokomotif dan include dengan gerbongnya dengan gerbongnya untuk detail worth it banget patut untuk di koleksi produk ini bisa kalian dapatkan bagi pecinta minyak berkata adi nanti saya kasih linknya di deskripsi video atau di bagian bawah video ini ya untuk masalah harga relatif nanti saya kasih harga sekalian untuk skala HO atau 1 banding 87 dengan skala 1 banding 50 ini ya perbedaannya nah kalau di pasaran itu sebenarnya kalau untuk minyatur kereta api custom atau handmade itu ada banyak macam apa di bawah dari bahan-bahan semacam kalau ini dari plastik PVC ada yang grid di bawah lagi itu dari bahan kertas karton di print ada lagi yang lebih detail lagi tentunya agak lebih mahal ya itu dari bahan akrilik nah itu tergantung dari bahan semakin bahannya bagus semakin semakin mahal tapi yang lebih diutamakan itu detailnya kalau bahan dari kertas karton atau PVC bisa lebih detail lagi juga bisa tapi juga nanti mempengaruhi harga tentunya oke cukup sekian review singkat dari hobbyboy mengenai miniatur kereta api livery khusus kereta api Indonesia custom handmade ya bukan bikinan pabrik atau manufacturing ini home industry kayaknya kalau beli jadi sekelas fabrikasi itu kalau livery KAI Indonesia itu gak bakal ada adanya custom kayak gini oke sekian dulu review dari kita semoga bermanfaat salam sehat untuk semuanya oke terima kasih salam terima kasih terima kasih terima kasih